Halo selamat pagi kawan-kawan Engineer Apa kabar semua semoga semua baik-baik saja Ya disini saya Gabi dari Palembang Disini saya Ingin membagikan informasi Tentang Sunsystem Dan di depan saya ini ada Sebuah mixer analog Yang saya miliki Mereknya adalah Behringer Xenix X22222 USB Ya saya disini akan Memberikan informasi tentang mixer ini Mixer Behringer ini Ya ini penampakannya nih Bos Bos Soundsystem Kawan-kawan soundsystem Dia disebut dengan Behringer Dengan tipe 2222 Karena dia memiliki Memiliki channel Sebanyak 16 channel 16 channel Kita dari sini dulu ya 16 channel 1,2,3,4,5,6,7,8 Sampai 8 ini mono Dan 9 sampai 16 itu stereo Kenapa dia mono Dan kenapa mereka stereo Kalau mono dia cuma 1 Tuh Colokan cuma ada 1 Sampai 8 Ini colokannya ini bisa Ke Canon Mungkin dari Sini ada Kita lihat nih Ada Canon Ada Akai Colokannya Dan disini yang stereo 19,10,11,12,13,14 Itu stereo Nah ini bedanya Kalau stereo sama Mono Tuh Kalau mono ya cuma 1 Channelnya Dia kalau misalkan Di outputnya Atau di spekernya Itu dia keluarnya Langsung di kiri Dan di kanan Dan tidak bisa Sebelah kiri Atau sebelah kanan saja Jadi kalau misalkan Kita muter musik itu Ya harus di stereo Contohnya Untuk memberikan contoh Perbedaan antara Stereo dan mono Kalau stereo itu Ya ini ada LR nya Jadi Pas kita dengeri musik Misalkan di headset itu Dia akan kedengaran Sebelah kiri Dan sebelah kanan Nah Demikian juga disini Kalau di stereo Dia itu ada L Ada R Jadi Misalkan kita Contohnya Biasanya sih dipakai Untuk laptop Atau untuk handphone Untuk cekson Kalau cekson itu kan Biasanya ada Sebelah kiri Sebelah kanan Seperti suara DJ Nah itu disini Dan LR ini Biasanya dipakai Untuk keyboard Keyboard ada LR Terus ada DJ Itu LR juga Dan terakhir Bisa MP3 Dia pakai kesini Semua L dan R Dan ini Dan ini Biasanya dipakai Untuk instrumen Seperti Mic Atau gitar Atau Drum Atau Yang Bass Masuk sini Biasanya Dia tidak stereo Oke Kita lihat Feathernya Di feeder ini Mungkin kita Lihat disini Aja dulu Dari atas Dulu Per channel Per channel Disini Ada Di atas Ini ada Canon Tempatnya Lockin Kalau dia pakai Colokan Canon Dicolokin Disini Kalau dia pakai Akai Disini Ini fungsinya Sama Dua Ini Gak Ada Bedanya Terus Disini Ada Lock 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 70 HZ Jadi Dia ini Gunanya Untuk Mengekat Frekuensi Yang Rendah Seperti Biasanya Yang dipakai Untuk Ini Lock Seperti Mic Disini Kita Kita Cek Cek One Cek One Oke Cek One Cek Oke Cek One Cek Oke Kita Coba Ya Kita Selatin Aja Kalau Flag Berarti Semuanya Di Ajar Jam 12 Tuh Cek One Cek Oke Ini Belum Dilokat Dia Masih Ada Lownya Jadi Kalau Misalkan Denger Suara Napas Dia Keluar Gitu Cuma Kalau Posisi Kita Kita Lock Ini Pas Lock Dia Terlalu Ngelu Tapi Kalau Kita Lock Di Frekuasi 70 Z Cek Cek Nah Dia Bakal Hilang Lownya Karena Kalau Di Vokal Itu Suara Nafas Untuk Mikrofon Suara Nafas Nggak Boleh Masuk Kalau Misalkan Dia Masuk Dia Bakal Nggak Enak Benar Suara Jadi Gunanya Lock Nilangkan Itu Oke Terus Disini Ada Game Di Atas Ini Ada Game Di Atas Ini Ada Game Game Ini Gunanya Untuk Untuk Membesarkan Suaranya Atau Mendabah Mendabah DB Sebenarnya Terus Ada Kompres Kompres Ini Guna Untuk Mengekat Biasanya Kalau Untuk Vokal 31 DB Kalau Saya Pakai Biasanya Minus Jadi Pada Pada Saat Dia Teriak C C C C C C Dia Akan Menyalah Menyalah Dalam Maksud Saya Itu Kompres Ini Sangat Berguna Karena Dia Akan Mengompres Suara Yang Besar Pada Saat Dia Berteriak Seperti Di Atas Konser Atau Ada Kampanye Atau Apa Dia Teriak Kuat Kuat Dia Tidak Akan Membahayakan Speker Kita Jadi Dia Akan Menahan Dia Ada Batasnya Ada Kompresnya Jadi Dia Tidak Bisa Melebihi Dari Yang Kita Kompres Misalkan Minus 32 DB Berarti Dia Tidak Bisa Lewat Dari 4 4 4 V4 Protensio Namanya Protensio Disini Ada High Ada Mid Ada Low Mid Ada Low Kalau High Dia Di 12 12 HZ Bisa Kita Naikkan Bisa Kita Turunkan Nah Terus Disini Kan Ada 2 Biasa Kawan Kawan Cuma Ada 3 Disini Kok Ada 4 Gitu Ini Gimana Cara Makainya Begini Cara Makainya Oke Di Sebelah Sini Kelihatan Tidak Nggak Ntar Ntar Nah Tuh Disitu Ada 10 Disini Ada 10 Ya 120 Sama 1 Kilo Azen Maksudnya Disini Kita Bisa Memilih Om Pak Semuanya Bisa Kita Pilih Maksudnya Kita Di 250 250 Nah Ini Cuma Sebagai Ya Boleh Dikatakan Ginnya Jadi Dia Bisa Naik Bisa Kita Turunin Bisa Kita Naikin Begitu Jadi Disini Lebih Ke Low Mid Tapi Kita Bisa Putar Kesini Nah Ini Berarti Di Di Babak Kilo Tuh Nggak Kelihatan Tulisannya Di Satu Kilo Lebih Nge Hike Cik Misalnya Kayak Gini Cik Cik Kurang Keras Cik One Halo Nah Dia Lebih Nge Hike Halo Misalkan Kalau Kita Begini Kan Dia Pak Kasih Akan Memotong Lebih Turun Hike Halo Kan Lebih Turun Hike Misalkan Suara Vokal Cewek Kurang Low Low Mid Kita Ubah Ke 250 K 250 High Z Maksud Saya Suara Cik Biasanya Terlalu Ini Terlalu Nge Hike Jadi Kita Tambahin Low Mid Halo Cik Sound Berarti Kita Angkat Lagi Untuk Suara Middle Di 250 Z Nah Tinggal Angkat Aja Dia Agak Ngeluh Suaranya Pasti G G Agak Ngeluh Tapi Kalau Misalkan Suara Cewek Dia Enak Suaranya Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Untuk Di Middle Ya Ngal Ngal Berita Terima kasih.